Angka speedometer di Honda CS1 ini sudah tidak mau gerak ya, kita akan coba lakukan pengecekan di bagian sensornya Posisi sensor berada di pelek seperti ini, kita tinggal buka saja di dalamnya ini Nah, untuk bagian sensornya itu bentuknya seperti ini ya, ini tampilannya seperti ini Kalau di amat-amati memang sudah terjelas kerusakan berada di bagian sini Jadi sebenarnya kalau untuk sensor atau gigi nanas ya, ini kalau biasa orang nyebutnya Ini sebenarnya ada sayapnya di dua bagian, nah ini sebenarnya ada sayapnya seperti ini Tapi ini sudah habis ya, terkikis semuanya Ada dua seperti ini, jadi seperti ada sayapnya ya, tapi karena ini sudah ompong jadi tidak mau berputar Oke, langsung saja kita perbaiki, sebenarnya banyak cara untuk perbaiki Kalian bisa pakai kawat, bisa sih, kawat tembaga dililitkan di bekas sensornya tadi Atau pakai cara seperti ini, ini kebetulan saya pakai solder ya Dan lelehan karet seperti ini, terus kita nanti akan bentuk menjadi sayap lagi Nah, untuk membeli sensor gigi nanas ini memang tidaklah murah ya Kalau saya lihat di online-online sekitar hampir 100 ribuan ya Jadi karena masalahnya terlihat cuma ompong seperti ini saja, jadi kita bentuk-bentuk saja seperti ini Sebenarnya kita juga bisa kalau menggunakan plastik steel Tapi karena saya tidak ada plastik steel ya, kita gunakan bahan-bahan yang gratisan seperti ini saja Dan yang ada Intinya kita akan bentuk ya, seperti ini perlahan-lahan saja Untuk bagian tengahnya kita akan sedikit cekungkan ke dalam ya Nah, seperti ini karena nanti kita akan kasih tambahan kawat tembaga biar lebih kuat Nah, ini ya Kita kasih alur biar nanti untuk tembaganya bisa rata Nah, seperti ini ya Oke, selanjutnya kita akan kasih tembaga Jadi saya menggunakan kawat tembaga bekas kabel ya ini ya Tinggal dikupas saja untuk kulitnya Nah, seperti ini Tinggal dikupas saja kulitnya Kalian bisa pakai kabel apa saja ya Ini saya lupa kabel apa ya ini ya Ini kalau tidak salah kabel land ya Intinya kita akan lilit saja seperti ini Sampai dirasa cukup ya Ini saya akan skip saja Saya akan lilitkan dulu karena agak sedikit repot ini Nah, ini sudah terlilit seperti ini Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak seperlunya saja Kemudian untuk bagian luarnya kita akan lelati lagi dengan Lelahan plastik seperti yang tadi ya Ini sebenarnya kalau kalian punya plastik steel lebih bagus ini Ditutup pakai plastik steel itu bisa lebih kuat Tapi karena tidak ada ya Sudah pakai ini saja tidak masalah Intinya kita akan lelati semua seperti ini ya Sampai tertutup untuk bagian tembaganya Seperti ini Nah, ini setelah terbentuk dua-duanya Yang tadi saya percepat saja dua-duanya dibentuk Ini sudah terbentuk dua kiri dan kanan untuk sayapnya Kemudian kita akan rapikan menggunakan amplas Biar lebih rapi ya Ini kita akan amplas-amplas seperti ini saja Dan kalian ukur di velg Karena di velg velg itu kan ada kayak cepukan Untuk bagian sayapnya itu ya Jadi kita akan sesuaikan saja Dengan velgnya Intinya untuk sensor ini bisa masuk Masuk di bagian nok velgnya ya Jadi nanti kalau velgnya berputar itu nanti Sensornya juga akan ikut berputar Saya akan skip saja ya untuk videonya Intinya dirapikan Nah, ini saya rasa sudah cukup ya Karena tadi saya sudah cek di velg sudah bisa masuk Dan ini sayapnya sudah jadi kiri-kanan Tinggal kita akan pasang ke posisinya Dan kita akan coba Semoga saja masalahnya cuma di sini Nah, posisinya seperti ini ya Nanti ini akan berputar seiring dengan roda berputar Langsung saja akan kita pasang di bagian posisinya ini ya Dan hasilnya seperti ini Ini angkanya sudah bisa bergerak Kalian perhatikan ya Karena untuk angkanya ini memang sudah Sunburn ya Jadi kurang begitu jelas Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa bantu subscribe ya Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini